hai 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 semua Mama Dianja kembali lagi berbagi resep cek puding brownies ini sangat mudah dan simpel teman-teman ini dari tepung terigu dia tiga lapis ya teman-teman tonton sampai selesai ya jangan di skip satu butir telur 6 sendok makan gula pasir ini aku aduk pakai garpu saja soda kue SP kemudian ini aku aduk sepul terigu 6 sendok makan kemudian ini aku aduk lagi nah setelah tercampur rata kemudian aku masukkan dua bungkus toklatos kemudian ini aku aduk lagi dua saset susu kental manis kemudian ini aku aduk lagi 5 sendok margarin yang sudah dicaitkan kemudian ini aku aduk lagi si margarin tadi kemudian ini aku masukkan ke loyang loyangnya sudah aku alasi dengan kertas kue ini sudah aku alasi juga sudah aku olesi juga dengan minyak ya kemudian ini aku tuang setelah aku masukkan ke loyang kemudian ini aku hentakkan ya kemudian ini aku masak aku kukus dengan api kecil nah disini kukusannya sudah mendidih kemudian aku masukkan nah ini dia setelah 30 menit nah ini dia setelah 30 menit si bronis kukus sudah bisa diambil ya teman-teman ini dia aku tusuk dia tidak lengket lagi tandanya ini sudah mateng ya teman-teman kemudian ini aku angkat kemudian ini aku sisihkan dulu kemudian ini aku masukkan satu bungkus agar-agar warna putih aku masukkan air 400 ml kemudian aku masukkan gula pasir 150 gram kemudian ini aku aduk kemudian ini aku masak kemudian ini aku masak dengan api sedang si agar-agar nah setelah mendidih si agar-agar kemudian aku matikan apinya kemudian aku campur dengan mangga yang sudah aku blender mangganya 150 gram kemudian ini aku aduk kemudian si pudingnya ini aku tuang nanti di loyang yang ada kemudian si puding ini puding mangganya nanti ini aku tuang di atas brownies ya kue brownies tadi yang sudah aku sisihkan setelah si brownies si cek hilang panasnya dan si puding mangga wapnya sudah hilang kemudian ini aku tuang di atas cek ya aku sisihkan dulu sampai agak set ya 1 bungkus agar-agar satelit warna putih tanpa rasa 100 gram gula pasir 1 bungkus 1 bungkus coklat tos 1 bungkus susu kental manis warna coklat 400 ml air kemudian ini aku aduk nah ini dia aku masak di atas kompor ya teman-teman dengan api yang sedang saja nah ini dia puding ceklatnya sudah mendidih ya kemudian ini aku matikan si coklat tos puding coklatnya sudah kuapnya hilang ya kemudian ini aku masukkan di atas puding tadi puding cek tadi ini dia kemudian ini aku tuang nah ini dia sudah selesai kemudian ini aku tunggu dulu sampai dingin ya ini cek puding browniesnya lalu ini kemudian aku masukkan aku pindahkan ke piring ya nah ini dia kemudian kertas kuenya aku buka ini dia teman-teman cek puding brownies ini dia ya teman-teman jika suka video ini jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku dan selamat mencoba di rumah terima kasih selamat menikmati Selamat menikmati